Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sampai saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai detail atau rincian dari penemuan bagian dari Black Box yaitu cockpit voice recorder atau CVR. Saat ini masih ditunggu oleh awal-awal media karena memang informasinya pada pukul 11 seharusnya yang ini akan dirilis langsung oleh Kementerian Gerhubungan dan juga semua pihak lain yang nantinya akan menjabarkan bagaimana proses pencarian dan juga penemuan cockpit voice recorder itu sendiri. Kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini dalam proses pencarian Sriwijaya Air SJ182 dengan nomor pesawat yaitu PKCLC ini juga sempat berlangsung selama beberapa hari pada bulan Januari lalu. Kemudian setelah kurang lebih 2 minggu pencarian dilakukan kemudian dihentikan lalu tetap dilakukan pencarian terhadap bagian Black Box itu sendiri. Sampai dengan saat ini memang dalam proses penyelidikan terkait dengan akibat dari atau penyebab pasti dari jatuhnya pesawat tersebut, KNKT baru melakukan rilis dari hasil penemuan FDR atau Flight Data Recorder yang sampai dengan saat ini masih jadi satu-satunya acuan untuk menentukan penyebab pasti dari jatuhnya pesawat tersebut. Sementara bagian dari CVR atau cockpit voice recorder ini juga masih belum ditemukan dan memang informasi yang kami terima baru saja ini ditemukan bagian dari kotak hitam tersebut dan kita akan menunggu informasi lebih lanjut Iqbal mengenai proses penemuannya, pencariannya dan juga apa saja nanti data yang akan terukap dari cockpit voice recorder ini. Iqbal. Taris ini kami hadirkan ini tayangan langsung ya gabar terkini dari kapal yang membawa CVR tersebut. Nah nanti siapa saja yang rencananya akan memberikan atau berbicara dalam konversi pers? Ya informasi yang kami terima nantinya tentunya akan ada Menteri Perhubungan Budi Karasumadi memberikan keterangan secara langsung dan juga dari pantauan kami saat ini ada beberapa pihak lainnya dari kepolisian dan juga dari TNI juga sudah hadir di sini serta dari pihak ketiga selain dari KNKT itu sendiri juga sudah hadir di sini sempat memberikan sejumlah informasi awal mengenai penemuan dari kotak hitam tersebut. Kami tadi menanyai sejumlah tugas yang juga turut hadir dalam kapal yang melakukan pencarian bersama dengan KNKT dan juga proses pencarian ini dilakukan dengan cara menggunakan kapal dredging atau kapal keruk. Ya nantinya kita akan menunggu keterangan lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan mengenai proses pencariannya dan juga penemuan dan tidak klanjut apa yang akan dilakukan terhadap CVR ini. Demikian Iqbal. Siman melaporkan langsung dari Dermagajah ICT. Terima kasih.